Intro Baik pertanyaan yang baik sekali dari sahabat solawat di Sampang Madura Ya mudah-mudahan Allah memberikan ke istiqomahan Allah memberikan terus kenikmatan untuk menjadi cahaya-cahaya solawat Baik, berapa sebenarnya jumlah yang ideal? Ya banyak yang bilang yang penting istiqomah walaupun sedikit Ya betul, kalau istiqomah itu kunci Bahkan beberapa bilang bahwa seribu karumah itu adanya di istiqomah Dan istiqomah itu menjadi orang-orang yang pilihan Allah yang bisa istiqomah Cuma satu hal juga sahabat semua Untuk masalah jumlah itu kembali kepada pribadinya masing-masing Ya kita harus jujur seberapa nilai yang bisa kita capai Untuk memenuhi undangan Rasulullah tadi Ya karena Rasulullah mengundang kita loh jelas-jelas dari hadis Iman Tirmiji dan Ibn Khiban Hei umatku, perbanyak solawat agar engkau dekat denganku Ya Allah Rasulullah minta banyak, berarti semua penyukuran masing-masing Ada yang mungkin cukup seribu jadi banyak Tiga ratus mungkin dia banyak Ada yang mungkin orang menyatakan seratus ribu itu banyak Ada, kita kisah apa kan, ada huyah 25 ribu Bahkan 50 ribu solawat yang banyak Itu sebalik kembali kepada dirinya masing-masing Berapa banyak? Cuma kami ingin coba kita bermain logika coba sahabat Bagaimana kalau tawaran ini adanya di dunia nih Ada orang kaya menawarkan satu solawat dibayar 10 ribu Apakah kita cukup dengan tiga ratus solawat? Karena kalau tiga ratus kita cuma dapat berapa? Tiga juta rupiah kan? Apakah kita gak tertarik untuk dapat sepuluh ribu solawat? Karena saat kita dapat sepuluh ribu solawat Kita akan dapatkan seratus juta rupiah Itu tawaran dunia sahabat Kita harus jujur seberapa solawat yang akan kita capai Dengan istiqomah setiap hari Agar dapat bayaran yang hebat dari ahli dunia ini Pada saat Allah menjanjikan satu solawat Aku balas dengan sepuluh rahmatku Apakah kita tidak tertarik untuk memperbanyak dengan jumlah Yang memang bisa kita lakukan Untuk mendapatkan sepuluh rahmat Allah Dari setiap solawat yang kita baca Jadi apalagi kem solawat sahabat Itu sudah mempersiapkan metode yang memang Kita tidak mengganti amalia-amalia Atau wiris-wiris yang sebenarnya kita lakukan Kem solawat tidak mengajarkan solawat yang mengganti Apakah kita akan menggunakan metode ini Untuk memanfaatkan waktu-waktu yang tadinya tidak produktif Menjadi waktu penuh berkah Memanggil nama Allah Rasulullah Ya waktu macet, waktu nunggu, waktu di jalan Itu keberjam-jam sahabat Pada saat kita lakukan solawat Itu tidak terasa ribuan solawat bisa kita lahirkan Artinya apa? Semua orang bisa punya potensi ribuan solawat Hanya dengan menggunakan waktu-waktu yang tidak produktif tadi Dan semua orang punya waktu itu Apalagi kalau orang tidak ada kerjaan itu Daripada pakai bengong, kenapa tidak pakai solawat? Nah, makanya semua kembali kepada motivasi Seberapa jumlahnya? Kembali kepada dirinya Seberapa ingin dekat dengan baginda Rasulullah? Ya, tanyakan jujur Seberapa ingin dekat? Ya, kalau tadi Misalkan satu solawat 10 ribu rupiah Dari orang kaya bayar itu Tertarik gak kita dengan 10 balasan Allah tadi Untuk memperbanyak solawat? Ya, kami kembalikan kepada semua Makanya temanya tiga Jalan ini Hanya kita gunakan Bukan hanya sibuk dengan memperbanyak solawat diri kita aja Sibuk juga mengajak yang lain Ya, makanya kenapa cahaya solawat ini lahir Kita pun sibuk menjadikan keluarga kita Keluarga ahli solawat Sibuk juga memikirkan teman kita Menjadi teman yang mereka terus bersolawat Sibuk juga menggunakan Kesempatan, tools Apapun yang di kem solawat Untuk menjadikan umat di luar sana Menjadi ahli solawat Ahli solawat berikutnya Artinya apa? Semua orang punya potensi Punya jutaan solawat Bahkan punya solawat yang tidak bisa dihitung oleh malaikat sekalipun Kenapa? Karena dia menggunakan tiga jalur ini Jalur memperbanyak solawat Jalur menggunakan solawat dengan panila-panila hebat Dan yang paling hebat Jalur menggunakan si ar-solawat Hingga dia terkaget-kaget Kiriman jutaan solawat dari mana? Dari Malaysia Dari Korea Dari mana ini? Dari Hongkong Ternyata itu dari orang-orang yang dia share Dia ikut trainingnya Dan dia menjadi ahli solawat Yang hebat lagi Dia menjadi cahaya-cahaya solawat berikutnya Yaitu ya Sahabat kembali kepada motivasi masing-masing Silahkan tentukan Semua solawat tidak pernah menentukan Harus sekian Enggak Coba kami menghimbau Ayo yang bisa 5 ribu 5 ribu Ayo bisa 10 ribu Ayo aja Karena kita Kita sama-sama belajar bagaimana batas maksimal Yang paling penting Tidak mengganggu aktivitas kita Tidak mengganggu ibadah kita yang lain Tidak mengganggu juga aktivitas-aktivitas yang lain Makanya kita lakukan Dengan nikmat ringan Tanpa mengganggu aktivitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton